Presiden Jokowi mengungkap alasannya memilih Kasat Jenderal Agus Subianto sebagai calon Panglima TNI. Menurut Jokowi, Agus telah memenuhi semua kriteria sebagai Panglima. Jokowi menguraikan rekam jejak Agus yang pernah menjabat sebagai wakil Kasat dan kini diangkat Kasat. Padahal jabatan Kasat itu baru disematkan pada akhir Oktober 2023 lalu. Jokowi menilai jam terbang Agus sudah mencukupi untuk menggantikan Panglima TNI Laksamana Yudho Margono. Masalnya Yudho akan memasuki usia pensiun pada akhir November nanti. Sudah kami sampaikan kurang lebih minggu yang lalu. Yang pertama beliau ini kan buah Kasat, kemudian menjadi Kasat, tapi kalau melihat jam terbangnya saya kira di teritorial, kemudian di administratif, akademis semuanya memenuhi semuanya. Namun Jokowi mengaku masih menunggu persetujuan DPR untuk bisa mengangkat Agus sebagai Panglima. Sementara Jokowi mengeklaim belum menyiapkan sosok mengganti Agus sebagai Kasat. Sosok mengganti Agus baru akan dipikirkan setelah ada persetujuan dari DPR tersebut. Di sisi lain, Ketua DPR RI Puan Maharari mengaku sudah menerima surprise soal pergantian Panglima TNI. Setelahnya, DPR akan melanjutkan surprise tersebut sesuai prosedur yang berlaku. Sebagai informasi, Yudho Margono disebut akan memasuki usia pensiun. Yudho akan diperhentikan pada tanggal 26 November sesuai hari kelahirannya. Terima kasih telah menonton!